Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bino Saha Jadi kali ini gue reviewnya dari toko ya Nggak di rumah karena Tiap kali di rumah itu sibuk Jaga anak, urus ini urus itu Jadinya repot, nggak sempat-sempat ya Untuk review, jadi kebetulan ini anak lagi tidur Jadi ya kita review lah Citra-cicil untuk review komik yang belum kita review Yang baru-baru terbit Jadi buat kalian yang sudah nungguin Terima kasih ya, juga minta maaf ya Karena lama baru bisa review komik lagi Oke, nah ini judulnya Takopi Original Scenes Ini penerbihnya Akasa Ini covernya itu dia kilat ya Dia bukan yang dog, dia yang glossy Nah, one of two pengarangnya Taijan V Spine-nya kayak gini Oke, simple ya Kalau spine-nya MC rata-rata simple sih Oke Harga Rp48.000 untuk dewasa Oke, ceritanya Takopi Makluk dari planet Happy Turun ke bumi untuk menyebarkan kebahagiaan Takopi Berusaha agar si Juka kembali berbahagia Namun Takopi terseret ke dalam lingkungan si Juka yang sangat emosional Dan tidak terbayangkan sebelumnya oleh Takopi yang naif Takopi hanya ingin si Juka kembali tersenyum Lalu dosa apa yang dilakukan Takopi Oke, jadi ceritanya ini bukan untuk anak-anak First of all ya, buat kalian yang mau beli Minimal kalian ya at least 17 tahun ke atas sih, dewasa ya Karena temanya tentang bullying Tentang broken home Tentang perselingkuhan Cerai Bunuh diri Macem-macem gitu Kelihatannya simple ya Tapi ceritanya berat Berat banget Jadi saya gak rekomen untuk kalian yang masih kecil Ataupun Masih abiki-abiki Yang masih labil ya Oke, ceritanya tentang si Juka ini Jadi si Juka ini ya Dia di sehari-hari dia dibully Ya Dia dibully di sekolah Oleh Marina Ini Marina, ini si Juka Oke Nah dia serai-serai dibully Jadi suatu hari dia ketemu dengan si Takopi ini Takopi ini Dari Planet Happy Jadi Dinamakan Takopi itu maksudnya giant Giant tako gitu ya Kalau kalian tahu ya Makanan Jepang itu tako Takopi Ini Takopi Oke Nah Jadi ceritanya dia punya kekuatan ya Special lah Kekuatan special Model-model kayak Doraemon gitu ya Tapi Bukan pakai kantong aja gitu ya Jadi dia punya ala-ala untuk Ceritanya mau membahagiakan Si Juka Cuman Yang dia lakukan itu malah makin Menjermuskan ya Malah makin merepotkan gitu Nah Ceritanya berat Berat banget ya Dua buku tamat Saya gak rekomen untuk kalian yang Masih kecil ya Kalau kalian masih kecil jangan beli Jangan baca Ini untuk yang lebih dewasa Oke Untuk gambar art seperti ini Ceritanya bagus Sebenarnya saya suka ceritanya gini Karena sebenarnya Cerita gini realis banget Ya kan cerita-cerita gini yang Sebenarnya jarang diangkat Ataupun diterbitkan di Indonesia Karena temanya itu Temanya kadang Karena pemikiran orang Indonesia kan Oh komi itu anak-anak Ya kan Jadi kadang-kadang ya Orang tua atau apa Mereka beli komi itu Kadang mereka gak tau gitu Contoh ya Kemarin itu Ada seorang langganan Dia dokter lah ya Dia dokter Dia gak baca komi Anaknya baca komi Anaknya baru kelas 2 SD Terus dia Dia beli komi On Titan Terus dia tanya ke aku Dia udah beli sampe volume Pertama aku kirain Dia yang baca gitu Dia beli-beli Dia gak pernah bilang gitu kan Terus tiba-tiba dia bilang Oh ini untuk anak saya Baca Wah anak kamu kan masih kecil Iya baru 2 SD Bacanya itu gitu Jadi kayak Gak cocok ya Untuk anak kecil ya Terus kayak kemarin Ada yang mau beli Anak kecil juga SD Mau beli Alice in Borderland Walaupun dia Alex Tapi kan sebenernya Temanya juga dewasa ya Nah Jadi sebenernya komi Gak seperti dulu lagi ya Untuk Hanya untuk anak kecil Atau gimana Tapi sebenernya ya Untuk semua umur Tergantung komiknya gitu Nah Jadi Sebenernya komik ginian Saya rasa bagus Bagus banget Salah satu komik favorit gue Yang Saya pernah cerita itu Broken Mariko Ya Itu pun temanya bullying Tentang Bunuh diri Gitu-gitu ya Tapi ya sebenernya Ini yang Problem yang Ada di dunia sekarang Yang dihadapin anak-anak Dihadapin semua orang gitu Jadi Bagus Dalam arti Kita bisa belajar Dari sini Gitu loh Tapi bukan berarti Kita harus out Tiro bullyingnya Atau gimana Enggak gitu Oke Rekomen untuk kalian Yang mau Silahkan Cuma dua buku Tambah Oke Gak panjang-panjang Penasaran jadinya Volume keduanya Ya Kapan terbit Oke Sekian Saya review Sampai disini Semoga reviewnya Bermanfaat Dan Terima kasih Sampai jumpa di video